Identitas aja, kamu bisa bohong sama aku. Lalu apalagi yang lain? Entah bagaimana lagi, saya bisa bersatu dengan Alia. Alia itu sudah gak mau dekat sama kamu, Mario. Mama gak bisa kehilangan semuanya. Jadi acara pertunangannya gagal. Berulang kali saya berusaha, tapi gak pernah berhasil. Lihat aja, Mama. Sekeras apapun usaha saya. Aku harus ke Alia sekarang juga. Aku harus jelasin sama dia. Tidak sekalipun hatinya Alia berpaling kepada saya. Walaupun saya sampai mencoba lagi, bahkan kita jelas. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertahuan hati pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya Mario dan juga Erik lagi bicara serius berdua dari hati ke hati. Nampaknya sekarang ini Mario benar-benar sangat bingung ya. Apa yang harus dia lakukan untuk kembali bisa mendapatkan Alia. Karena sepertinya sekarang ini Alia sudah benar-benar menutup hatinya untuk Mario. Alia benar-benar sudah sangat kecewa atas apa yang dilakukan Mario kepadanya. Sementara itu terlihat ya, Erik mengatakan kepada Mario. Bagaimana Alia yang gak pernah berubah perasaannya kepada Mario. Bahkan walaupun Alia tahu Erik mencintainya, Erik sangat baik kepada Alia. Tetap saja Alia tetap mencintai Mario dan hanya Mario. Alia gak pernah berubah sedikit pun. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Soraya akan bisa berhasil meyakinkan Alia kembali? Kemudian apa yang akan dilakukan Erik? Terima kasih telah menonton!